Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel QMotor Hari ini kita kedatangan supra pit new ya Disini masalahnya yaitu ceket ya Posisinya ceket, macet Nah ini untuk pistonnya bisa teman-teman lihat Udah baret ya Ini pemakaian seminggu kata yang punya motornya Ini baru ganti piston ya Seminggu langsung ceket Setelah kita cek ya Untuk bagian oli nya yang kedepan ini gak naik ya Nah ini yang jadi masalahnya ada di bagian Nah kita perbesar ya Nah ini masalahnya ada di bagian Saringannya ya Bisa teman-teman lihat Nah ini saringannya gak dibersihin ya Waktu pas pasang piston Ini bekas-bekas packing ya Kotor Harusnya ini dibersihkan dulu sebelum dipasang Jadi Akhirnya Kali gak naik ke atas ya Jadi tersumbat sama kotoran yang ada disini ya Oke Jadi Masalahnya hanya sepele Tapi ujung-ujungnya Piston baru ini jadi korban ya Piston barunya jadi korban Oke disini Untuk pistonnya sendiri Udah kita siapin ya Ini sesuai permintaan yang punya motornya Kita ganti sama blok-bloknya ya Sama blok baru nih Bloknya kita ganti untuk blok sharenya Kita ganti sama yang baru Seset ya Sama piston-pistonnya Terus untuk plat coupling juga Kita ganti nanti Plat coupling otomatis kita ganti semua Oke Jadi Simak terus video ini sampai selesai ya Oke Nah ini Untuk bagian couplingnya Udah kita pasang ya Nah Untuk cara pemasangannya Untuk pemasangan studenya Disini ada tanda ya Kita sejajarin Sama tanda yang kecil ini ya Nah titik nih disini ada Ada titik Ada titik kan disini Nah kita sejajarin sama as yang Bersenelengnya ya Disini juga ada garis nih Nah kita sejajarin seperti ini Bercaranya Oke Terus kita pasang Untuk bagian Blok couplingnya ya Oke Tinggal kita pasang untuk piscannya ya Kalau yang asli Seperti ini ya Kemasannya nih Tengah teman-teman Tengah teman-teman Kemasannya Tengah teman-teman nah seperti ini ya untuk boring barunya nih kita ganti boringnya disini karena untuk linernya ini udah terlalu tipis ya jadi kalau kita paksain nih kasihan soalnya kan ini motornya motor operasional ya buat sebabnya jadi kita ganti boringnya pakai standar lagi kita standarin lagi untuk boringnya oke lanjut kita pasang dulu ya untuk bagian sesuanya selamat menikmati itu kering seharian ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke sep kita kasih dulu oli sedikit oke lanjut ya nah ini untuk bos bloknya soalnya disini enggak ada ya untuk bos bloknya kita pasang yang baru ya soalnya kalau nggak dipasang takutnya miring ya jadi untuk bos bloknya ini bawahnya cuma satu jadi kita kasih lagi bos bloknya yang baru ya biar karboringnya itu center ya Oke kita pasang dulu bagian pakinya ya 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 selamat menikmati nah untuk buat roll ketangnya kita pakai seal tip lagi ya biar gak rebus kita pasang buat roll ketangnya ya maaf tes 10J katanya boss block luannya rizi jangan biat notikmati selamat menikmati oke lanjut ya untuk boring sama headnya udah kita pasang lanjut kita top kan dulu ya untuk bagian magnetnya kita cari dulu untuk topnya dulu nih disini biasanya di motor supra di depannya F nah ini F topnya ada di belakang F ya untuk topnya nih ada tulisan T ya bisa teman-teman lihat nah itu bisa teman-teman lihat ya itu ada angka T ya nah itu harus sejajar sama yang ada di blok ya ini coak kan kalau masih ragu ya kalau kita tinggal coak aja disini nih di lubang kusi nah ini kalau posisi top itu piston ada di bagian atas ya nikmati atas untuk digi ikatangnya juga ada tanda ya nah ini bisa teman-teman lihat disini untuk nantanya sendiri ini posisinya ada di bagian depan ya nah seperti ini dan ini sejajar sama coak yang ada disini di bagian head oke eh bentar nah disini juga ada bisa teman-teman lihat ya disini disini untuk di bagian noken asnya nih disini kan ada harusnya disini ada bos ya sayangnya di waktu pemasangan yang kemarin disini juga bos gak ada nih fungsi bos ini untuk menyentarkan ini ya nah ini nanti bosnya masuk ke sini tapi disini gak ada bosnya itu dia maaf bos bloknya maaf bos blok jadi mana sip nah bosnya seperti ini ya kita coba pakai bos blok bekas boring ya nah bekas boring buat boring nah harusnya seperti ini nih Alhamdulillah cukup ya untuk bosnya kayaknya nih gak tau lupa pasang apa gimana gitu ya harusnya disitu ada harusnya kita pasang untuk diikat tangan kalau kurang kita bisa tarik cepat ini ya buat santai ketongnya selamat menikmati seharusnya nah fungsi bos ini untuk supaya si gigi keteng ini lurus ya center ke bagian penokan as jadi pas dia muter itu enggak goyang ya harusnya waktu pemasangan itu harus lebih teliti ya jadi jangan sampai seperti ini Oke tinggal kita pasang untuk bautnya oke nah ini untuk mesinnya udah selesai kita pasang ya kita tinggal nyalakan untuk bagian mesinnya Jek tolong selah Jek tinggal kita cek untuk bagian olinya ya naik apangkai ke depan gas gos oke sekarang bisa teman-teman lihat ya untuk olinya ini sekarang lancar ya ini kalau posisi oli ini naik ke atas berarti untuk mesinnya Insya Allah aman ya jadi untuk kasus yang kemarin nih baru beres quarter itu cekat lagi ini pasalnya itu olinya enggak naik ya karena saringan olinya itu tersumbat ya jadi oli enggak bersir bersirkulasi dengan baik ya oke sekian dulu video dari saya mudah-mudahan video ini berbisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel keomotor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadurnuhun hai hai hai